Manfaat lempuyang sebagai obat alami memang tidak dapat diabaikan. Rempah ini sering digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan jamu tradisional, yaitu cabai puyang. Rempah ini memiliki rizoma yang syarat manfaat kesehatan dan kecantikan. Selain berkhasiat untuk melangsingkan tubuh, lempuyang juga berguna untuk mengobati berbagai penyakit termasuk malaria, darah rendah, dan banyak lagi. Nama ilmiah dari lempuyang adalah Zingy Berzerumbet, tergolong ke dalam famili Zingy Beraceae. Tanaman rempah ini dapat tumbuh dengan subur pada daerah tropis, di dataran rendah maupun tinggi. Untuk menanam lempuyang, cukup dengan meletakkan rimpangnya yang telah muncul tunas di atas tanah. Kandungan lempuyang lebih dari 50%, zat yang terdapat di dalam rimpang lempuyang adalah pati. Sisanya merupakan minyak atsiri seperti Zingy Beran, Zingeron, Gengerol, Zat Pedas, Karyofilen, Flavonoid Camfer, Hexidrocurcumin, Sogaol, Bisabolen, Dihydrogingerol, Akurcumin, Zerumbon, Limonene, Zat Wangi, Seskuifelandren, Paradol, dan Saponin. Lempuyang juga mengandung serat alami. Efek farmakologis yang terdapat pada lempuyang termasuk sifat antipiretik analgesik yang mampu menekan prostaglandin, anti-inflammasi yang mampu meredakan peradangan akut. Selain itu, lempuyang juga memiliki sifat anti-proliferasi dan anti-inflammatory yang meringankan gejala asma. Ke-16 manfaat lempuyang bagi kecantikan dan kesehatan adanya berbagai senyawa penting di dalamnya, membuat rempah ini kaya akan manfaat kesehatan. Berikut ini adalah manfaat dan khasiat lempuyang untuk mengobati berbagai penyakit dan perawatan kecantikan. 1. Melangsingkan badan lempuyang sangat cocok dikonsumsi oleh pelaku diet untuk menurunkan berat badan. Berbagai kandungan di dalamnya mampu melancarkan metabolisme dalam tubuh, sehingga pembakaran lemak lebih optimal. Menarik, ramuan tradisional untuk melangsingkan perut buncit. 2. Melawankan kanker penelitian di Jepang menunjukkan bahwa zat zerubon dalam lempuh yang memiliki sifat anti-tumor, yang efektif dalam menekan pertumbuhan sel-sel abnormal penyebab kanker. 3. Mengatasi panas dan demam Jangan panik ketika si kecil menderita demam dan suhu tubuhnya meningkat secara drastis. Memang kondisi ini dapat memicu kejang pada anak, jika tidak ditangani dengan segera. Rimpang lempuyang mengandung zat zerubon yang bersifat anti-kejang, sehingga efektif sebagai obat penurun panas 4. Meredakan di arah tumbuk atau parut rimpang lempuyang, peras untuk mendapatkan airnya. Tambahkan madu murni, kemudian minum untuk menghentikan di area 5. Mengobati penyakit kulit seperti koreng atau borok luka pada kulit yang sulit sembuh dapat diobati dengan lempuyang. Campur lempuyang dengan sedikit kapur sirih, tumbuk keduanya. Tambahkan air matang, minum setiap hari. Cara ini berguna untuk membersihkan darah yang kotor 6. Mengatasi tekanan darah rendah penyakit hipotensi menyebabkan penderita merasa pusing, lemas, dan penglihatan kabur hingga pingsan. Obat tradisional untuk darah rendah adalah lempuyang. Ambil lempuyang wangi, cuci dengan air mengalir. Parut rimpangnya, tambahkan dengan sedikit air dan gula merah. Rebus sampai mendidih selama beberapa saat, angkat. Minum airnya 3 kali dalam sehari, masing-masing sebanyak 1 sendok makan 7. Mengobati batuk rejan seseorang akan merasa tersiksa ketika batuk rejan menyerang. Bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi gangguan kesehatan ini juga membuat orang di sekitar merasa tidak nyaman. Untuk mengatasinya, obati dengan ramuan tradisional. Pertama, panggang bawang merah dengan api kecil selama beberapa saat. Tambahkan rimpang lempuyang dan bubuk kayu manis. Tumbuh ketiga bahan ini hingga lumat, peras untuk mengeluarkan airnya. Minum ramuan alami ini untuk meredakan batuk rejan yang bandel 8. Mengobati sakit empedu cukup dengan minum air perasan lempuyang membantu untuk mengobati sakit empedu 9. Meringankan masuk angin imunitas yang lemah rentan dengan gangguan masuk angin, sehingga aktivitas sehari-hari pun terganggu. Parut dan peras lempuyang wangi, kemudian saring. Sedut bersama mazo gelas air hangat, tambahkan madu murni. Minum ramuan herbal ini di pagi dan sore hari dengan teratur 10. Meredakan nyeri akibat reumatik nyeri dan linu karena radang sendi maupun reumatik tentu menyiksa penderitannya. Lempuyang merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan ini. Siapkan lempuyang, cabai jawa, dan nasi kering. Tumbuk semua bahan, aduk hingga merata. Terapkan pada kaki atau area tubuh yang merasa nyeri sebelas. Mengobati pembengkakan pada kaki setelah bersalin. Sebagian ibu setelah masa bersalin, terkadang menderita bengkak pada kaki. Obati gejala ini dengan cara tradisional. Parut atau tumbuk rimpang lempuyang dan cabai jawa. Campur dengan air hangat, peras dengan kain bersih. Minum airnya dengan rutin sekali dalam sehari 12. Mengobati wasir amien atau wasir merupakan kondisi kesehatan yang harus ditangani dengan segera. Pemicunya adalah pola makan yang buruk, terutama kurangnya asupan serat. Untuk mengobati wasir secara alami, Anda dapat meramu obat alami. Caranya, cuci kemudian parut akar lempuyang, tambahkan 2 sendok makan air masak dan garam secukupnya. Peras dan minum airnya di pagi dan malam hari, masing-masing sebanyak 1 sendok makan 13. Mengobati iritasi kulit karena alergi. Sebagian orang mengalami alergi terhadap makanan tertentu, sehingga menimbulkan iritasi pada kulit tubuh. Obat alami untuk meredakan alergi, salah satunya adalah lempuyang. Iris rimpang lempuyang yang memiliki rasa pahit, sedut bersama air panas dan tunggu sampai airnya menjadi hangat. Minum teh lempuyang ini dengan segera 14. Mengobati malaria untuk mengobati penyakit malaria secara alami, Anda juga dapat membuat ramuan tradisional. Parut lempuyang wangi, peras hingga mengeluarkan airnya. Tambahkan garam dan secangkir jus nanas, minum mezo glas airnya setiap hari, cara ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh 15. Mengatasi sakit perut dan kejang pada anak ketika anak Anda menderita sakit perut hingga kejang, obati dengan ramuan tradisional. Siapkan lempuyang wangi, kunyit, dan bangelai. Tumbuk tiga bahan ini hingga lumat, balurkan pada perutnya. Tiga rempah ini juga dapat direbus dengan air, kemudian diminum saat airnya masih hangat 16. Mengobati TBC lempuyang juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit TBC. Berbagai zat aktif dalam lempuyang mampu melawan racun di dalam tubuh. Untuk membuat ramuannya, iris-iris segenggam rimpang lempuyang wangi setelah dicuci dengan air bersih. Rebus dengan lima gelas air, hingga airnya menyusut dua gelas. Minum airnya saat hangat setiap harinya. Lempuyang juga efektif sebagai obat cacingan, mengurangi ketombe, antimikroba, dan sebagai krim alami yang mampu melembutkan kulit Anda. Simak juga, manfaat lada hitam untuk kesehatan. Nah, itulah 16 manfaat lempuyang bagi kecantikan dan pengobatan. Meskipun lempuyang belum diketahui efek sampingnya, namun tetap proporsional dalam mengkonsumsi rempah ini.